Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pemirsa sekalian Jumpa kembali dengan channel Belajar hidroponik sederhana Pada kesempatan malam hari ini Saya sedikit akan memberikan tutorial Membuat hidroponik sistem sederhana Tidak menggunakan sirkulasi Yang menerapkan kretki sistem Atau sistem kretki Yang mana beliau selalu membuat sistem Tidak menggunakan pompa sirkulasi Jadi dengan air yang statis Bahan-bahan yang saya gunakan Untuk membuat hidroponik sederhana ini Yaitu botol air mineral Dengan kapasitas 1500 ml Kemudian ada juga gelas Minuman ringan Ini yang mudah sekali didapatkan di pasar-pasar tradisional Seperti ini Berbeda dengan sistem yang pernah saya buat Yaitu hanya menggunakan botol Dipotong kemudian dibalik Hari ini saya menggunakan gelas Minuman ringan Tujuannya apabila kita ingin memindahkan Sangat mudah untuk dipindahkan Kemudian alat-alat yang digunakan adalah Solder Disini ada gunting Cutter Dan ada spidol Untuk menandakan bagian yang akan dipotong Pada sistem hidroponik sederhana ini Tidak menggunakan Kain flanel Jadi tidak menggunakan kain flanel Jadi dari gelas ini nanti langsung Menyentuh air nutrisi Mungkin nanti bisa langsung dipraktikan juga ya Baik pertama yang akan kita lakukan adalah Tentunya kita siapkan botol air mineral Kemudian kita buang labelnya Untuk memudahkan kita memotong Kemudian kita beri tanda pada Sisi yang akan kita potong Nanti untuk memotongnya bisa menggunakan cutter Maupun spidol ya Ini yang saya akan potong sebelah sini Ini saya beri tanda saja Sebenarnya ini perlu dan tidak perlu ya Diberikan tanda Baik setelah kita tandai Kita akan mengotongnya Saya akan menggunakan cutter Seperti ini Jadi untuk garis Pada air mineral 1500 ml ini Yang dipotong adalah garis teratas Tapi di bagian tengahnya Supaya nanti posisi gelas Net cupnya itu Stabil Nah seperti ini Ini kita tidak perlukan Mungkin bisa digunakan buat corong atau lain sebagainya Nah kemudian kita ambil Ini gelasnya Gelas minuman ringan Kalau kita letakkan disini Dia sudah Stabil posisinya Kemudian kita lubangi Tentunya untuk Jalan akar Juga untuk oksigen Pada bagian bawah kita lubangi Seperti ini Seperti ini Ini digunakan untuk Nanti Pengakaran Sebenarnya bebas saja Tapi kalau bisa Lubangnya agak banyak Supaya akar-akar yang keluar Juga bisa Mudah menembus Botol air mineral Atau gelas Minuman ringan ini Kemudian Di samping di bawah Kita juga akan melubanginya Di Bagian sisi Anggap saja disini Ini digunakan untuk Sirkulasi udara Oksigen Ini sudah berlubang Net capnya Kemudian pada Tandon Kita juga akan Lubangi Tujuannya juga untuk Memberikan oksigen Kepada akar Kita akan Belikan lubang Di dua tingkat sini saja Ini Kita tandai lubangnya Sini Kemudian di atasnya Biar tidak terlalu panjang Biar tidak terlalu panjang Saya pause Ya ini sudah Dilubangi Bagian Tandonnya Tandon nutrisinya Untuk Sirkulasi Oksigen Jadi nanti Seperti ini Kita isi Medianya dengan Skam bakar Bisa dengan Skam bakar Bisa dengan Kokopit Bisa dengan Media lainnya Kemudian Di bawahnya Kita letakkan Nutrisi Mari kita Praktekan Bagaimana Cara Menggunakan Pot hidroponik Sederhana ini Yang menerapkan Sistem Kretki Kita akan bertemu Sementar lagi Ya baik Para pemirsa Sekalian Disini Saya akan Mempraktekan Bagaimana Menggunakan Hidroponik Sistem Kretki Yang sederhana ini Untuk Menanam Pohon cabai Kemudian Kebetulan Saya ada Satu pohon cabai Yang sudah Agak cukup besar Sebelumnya Saya taruh Di netpot Kita akan Pindahkan Ke Yang lebih Besar Ya Wadahnya Juga Sini Sudah Saya siapkan Nutrisi AB mix Kemudian Ada Sarang Sekam Untuk Media Tanamnya Baik Caranya Pertama Kita Ambil Gelas Minuman Ringan Ini Kemudian Pohonnya Kita letakkan Langsung saja Di bawahnya Sebenarnya Kalau bisa Akarnya Ada yang Menembus Lubang Netpot Ini Tapi Tidak pun Tidak apa-apa Karena nanti Ada sebagian Yang memang Terendam Terendam oleh Nutrisi Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita isi Dengan Media Arang Sekam Saya Pause Sedikit Supaya Lebih Cepat Kita isi Sampai Kira-kira Satu senti Dari Permukaan Gelas Tidak apa-apa Ada daun yang Terendam Seperti ini Supaya Pohonnya Berjadi Tegak Nah Setelah Seperti ini Sebelum Kita Letakkan Pada Wadah Nutrisi Kita Siram Dulu Dengan AB mix Yang sudah Disiapkan Agar Media Tanamnya Atau Sekamnya Basah Seperti ini Kita siram Sampai Airnya Menetes Pada Bagian Bawah Gelas Nah Ini Sudah Menetes Artinya Sekam Bakarnya Sudah Basah Atau Sudah Lembab Kita Biarkan Kemudian Kita Isi Air Nutrisi Atau Kita Ukur Dulu Gelas Sampai Kira-kira Dimana Agar Pada Permukaan Bawah Gelas Sedikit Terendam Mungkin Bisa Kita Beri Tanda Supaya Ya Kira-kira Disini Pembelian Nutrisinya Kira-kira Disi Seperti ini Baru Kita Isi Tandon Nutrisinya Mudah-mudahan Cukup Karena Saya Buat Hanya Satu Liter Ya Sedikit Ya Kira-kira Seperti ini Sudah Dipas Garis Kita Masukkan Gelas Tempat Tanamannya Selesai Ya Seperti ini Sebenarnya Kalau Mau Lebih Awet Kita Bisa Berikan Kain Planel Agar Meskipun Nutrisi Sudah Ada Di Posisi Bawah Arang Skam Ini Tetap Lembab Sehingga Tidak Mudah Kering Atau Tidak Mudah Kering Arang Skam Jadi Selalu Lembab Kira-kira Seperti ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anda Yang Ingin Membuat Hidroponik Sederhana Dengan Menggunakan Kretki Sistem Kretki Mudah-mudahan Kita Berjumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Malam Terima Terima kasih.